Hai tuh perlihatan semua mana Tuhanmu sekarang mana Allah yang kamu yakin ditunjukkan sama saya jawab itu mana Tuhanmu tunjukkan sama saya celing kelihatankah celing seperti apa ayo tunjukkan itulah tadi kawan sekilas ya saya sekilas aja saya ambilnya intinya kena kalimat-kalimat yang sebelumnya itu kalimat-kalimat yang tidak pantas ya banyak tidak pantas makanya saya ambil disini saja Nah yang intinya bus Arya ini menantang Hai kepada siapapun yang percaya kepada Allah untuk menunjukkan dimana Allahmu Hai ini mirip-mirip peristiwa yang pernah terjadi di zaman di masa Fir'aun ya di masa itu masa Nabi Nabi Musa ada soalan Hai wah Hai baik sebelum lanjut Hai sebelum lanjut coba siapa sih jenny profil lengkapnya ya Hai profil lengkap dari Hai Gus Arya ya Hai ini profil lengkap dan nama asli Gus Arya yang tantang Allah dimana yang dulu pernah ngajak Habib Bahar duelnya ini Hai saya ambil dari Galamedia ya Hai ada pun profil lengkap dan nama asli Gus Arya Oh ya jadi video Gus Arya tentang Allah dimana itu viral ya viral pada hari Minggu kemarin 16 Januari 2022 Hai dengan durasi 31 desi detik Hai nah tampak pria yang bernama Gus Arya rambut piran dan berbaju putih mencak-mencak dalam pernyataannya Gus Arya nampak menyinggung soal ayat hingga agama ini saya bacakan medianya dari Galamedia Hai nah ya kan dibilang mana Allah yang kamu yakini ini tunjukkan sama saya jawab itu mana Tuhanmu tunjukkan sama saya Hai celing kelihatankah celing seperti apa ya tunjukkan sama saya mana Tuhanmu Hai wah Hai ini pasti rame lagi nih kawan Hai nah sosok Gus Arya ini ternyata juga sempat nantang Habib Bahar binstbit untuk berkelahi satu lawan satu nah hal itu diketahui melalui video juga yang berada luas beberapa waktu lalu sosok bus Arya ini punya kanal YouTube sendiri Hai Gus Arya official saat ini Gus Arya sedang mengembang amanah sebagai kutua umum cyber NKRI wikutua umum cyber NKRI Hai identisasinya juga sempat dibagikan di Twitter berbarengan dengan viralnya video Gus Arya tagare tangkap Guas Arya mendadat menjadi trending topic Twitter Hai warganet ramai-ramai mendesak pihak berwajib menangkap Gus Arya yang dinilai telah menistahkan agama Hai ya kan Assalamualaikum warga Konoha ada yang mau terkenal Bantu Sundul takar ini yuk tangkap Gus Arya tangkap Gus Arya ujar Ed Pancibos Hai peron 2002 tangkap Gus Arya nah bikin onar tangkap Gus Arya itu tulis 020197 hai 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 bah hai Hai ini ya kalau kita lihat eh mendengar ya mendengar dan membaca sejarah sejarah di masa lalu jemannya kerajaan Fir'aun Hai Fir'aun itu kan nama kerajaan Oh ya waktu itu rajanya siapa ya Ramses kasih apa namanya Hai lapung ikutnya Nabi Musa alaihissalam ini juga begini Hai seperti ini apa yang terjadi Hai ih pingsan semua mati semua kalau Allah menunjukkan itu Hai nah saya juga tidak tahu yang bernama Gus Arya ini apa maksudnya ini Hai otomatis kalau dia berbicara begini yang otomatis dia bukan seorang Islam Hai dia tidak percaya Allah kalau yang begini-begini Hai jadi kalau bukan dia Islam ya tolonglah enggak usah ganggu agama muslim jangan jangan ganggu agama muslim apalagi di sini disebut sebagai kutua umum cyber NKRI lah kalau kutuanya aja begini bahaya ini mempengaruhi banyak orang Hai jadi saya tidak tahu agamanya dia ini apa kalau dia agama Islam berbicara begitu hai 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 menanggung mungkin seorang muslim tidak percaya Allah Hai iya kan nah kalau dia non-muslim ya berhenti lah kalian ini aduh dombah berhenti nanti kalau kalian diciduk nanti ngomong lagi kami minoritas Hai kami ini minoritas tolonglah lindungi kami minoritas akhirnya begitu lagi tapi sekali lagi saya belum tahu ini agamanya apa dia ini Hai Hai kalau tidak beragama ah berarti dia tidak akui Pancasila karena Pancasila itu kan ada ketuhanan yang maesah mengakui adanya Tuhan Hai kalau tidak percaya Tuhan nah berarti dia tidak mengakui ideologi Pancasila Hai yang jelas pertanyaannya Gus Arya ini Hai ini sangat-sangat berbahaya kawan karena ini mau bisa membuat konarang kegaduhan Hai saya tidak tahu kapan video ini dibuat yang jelas ini viral akhirnya saya juga berusaha mengambilnya dan mempertanyakan Hai di depan saudara-saudara aku depan publik yang jelas pernyataan Gus Arya ini Oh ya bisa membuat konarang kawan Hai ini harus diklarifikasi yang begini-begini kenapa dia seperti itu Hai apalagi disitu eh disebut apa kutuah umum kak ih ih ia kutuah umum cyber NKRI kak hai 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 jangan Hai sengetah itu cyber itu NKRI tuh kayak gimana itu Hai berarti komunitas ya Oh berarti Anu komunitas ya bukan buatan negara Hai nah yang seperti inilah yang bisa merusak membuat owner di negera kita kawan Hai ya kalau saya pribadi saya mendoakan aja bus Arya ini diberi keselamatan Hai kesuksesan kesehatan diberkai umur yang panjang dimorakan rezeki yang banyak dari tumpah yang halal Hai namun dengan harapan jangan lagi beronar seperti ini karena ini bisa membuat kegaduhan kalimat-kalimat seperti ini Hai nah silakan saudara aku bagi yang ingin Hai memberikan tanggapan masukkan melalui kolom video ini silakan namun tolong hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan dan meremehkan karena cara berpikir saya adalah Hai jika seseorang membenci kita kemudian dibalas dengan kebencian yang sama berarti kita termasuk golongan mereka Hai jika orang merendahkan kita kemudian kita merendahkan dia juga berarti kita sama saja dengan dia Hai jika orang mencaci kita kemudian kita caci balik berarti kita satu server dengan dia Hai maka doakanlah yang baik-baik Hai namun jika perlu harus dilaporkan secara hukum laporkan lah biar tidak Hai terjadi hal-hal yang begini secara terus-menerus Hai siapa tahu dengan dilaporkan dan diberi pembinaan oleh para polri bisa sadar atau tobat untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti ini lagi Hai ya demikian kawan silahkan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati selamat menikmati